selamat menikmati 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 hadith selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang lainnya ba'diyah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati solat tahajud wa'adhan selamat menikmati 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 Dan tidak boleh, maka tidak boleh melebihkan daripada 11 rokat dengan niat wikir. Jadi wikir paling banyak 11 rokat. Dan tidak boleh melebihkan daripada 11 rokat. Dan wikir itu dilaksanakan itu secara ganjil. Ketika dia takbiratul ikhram dengan niat wikir. Dan dia tidak meniatkan berapa jumlahnya. Jadi dia dituitir. Tapi dia tidak meniatkan jumlahnya berapa. Apakah 1, apakah 3, apakah 5, apakah 7, apakah 9. Dia tidak ada niatan seperti itu. Maka apa? Soha, sholatnya sah. Jadi meniatkan jumlah wikirnya berapa itu tidak menjadi syarat dalam niat wikir. Soha, maka sah sholatnya. Soha. Wa ketasoro ala masya'a minhu ala al-awjah. Dan dia mencukupkan sekehendaknya ala masya'a. Sekehendaknya dia. Sekehendaknya dia. Minhu ala al-awjah. Menurut pendapat yang paling wajih. Ola shaykhuna berkata. Kami, ilmu hajar al-hitami. Wa ka'an hadha ba'duhum. Ilhaqahu bin naflil mutlak. Min anna lahu. Izanawa adadan an yazida wa yanakusah. Sebentar, kayaknya ini ada yang salah. Oh, tawahu mahu min dhalik. Wahuwa walatun sarih. Wa ka'an na ba'dah ba'dihim ilhaquh bin naflil mutlak. Min anna lahu. Izanawa adadan an yazida wa yanakus. Tawahu mahu min dhalik. Wahuwa walatun sarih. Maksudnya apa di sini? Menurut keterangan sebagian ulama, Madhab Syafi'i. Sholat wikir ini diikutkan ke naflil mutlak. Naflil mutlak. Yang mana naflil mutlak ini? Naflil mutlak itu sholat sunnah yang tidak ditentukan. Seperti naflil mutlak, yaitu ketika dia izana wa adadan. Ketika dia meniatkan jumlah tertentu. An yazida wa yun qusah. Awayan qusah. Dia boleh untuk menambah dan mengurangi. Itu dikatakan tawahum. Itu sebagai pendapat yang salah. Wahuwa walatun sarih. Dan ini adalah pendapat yang salah. Wa qawluhu inna fi dha inna fi kalamil ghazali anil fawrani ma yukhutmin kudali wahmun ayudun. Kama yu'lam minal basit wa yajri dhalika fiman ahrama bisunat il-kuhri al-arba biniyatil wasul falayajuzulahul fasil bi'an yusallima min rukataini wa inna wahu qablan naqsi khilafan liman wahima fihi ayudun. Nah ini oh iya belum ya. Belum. Nah di sini. Wa qawluhu inna fi kalamil ghazali anil fawrani ma yukhutmin dhalik wa mun'ayudun kama yu'lam minal basit. Wa yajri dhalika fiman ahrama Nah ini termasuk dari kaedah tersebut ya. Fiman ahrama bisunat il-kuhri Siapa orang yang ikhram yang takbiratul ikhram dengan niat sholat duhur sunah duhur ya. Patrokaat misalkan. Biniyatil wasli dengan menggabungkan patrokaat itu. Maka dia tidak boleh untuk memisahnya. Jadi kalau sudah niat menggabungkan maka tidak boleh dipisah. Patrokaat langsung misalkan sholat sunah zuhur qabliyah ataupun bumbu adiyah. Habis itu dia cut jadi dua-dua. Walaupun dia meniatkannya itu misalkan niat awal empat rokaat. Nah dia mau potong jadi dua-dua. Nah sebelum dia naik ke rokaat yang ketiga dia menguranginya. Nah itu tidak boleh. khilafan liman wahimah fihi ibang. Jadi kalau sholat utir dia tidak ada niat apapun belum niat berapa jumlahnya maka dia boleh sholat utirnya berapapun rokaatnya. Terserah dia. Dan boleh bagi yang menambah rokaat maksudnya dia ingin sholat utir lebih dari satu rokaat. Sholat utir lebih dari satu rokaat. Al-faslu bainakulli rokaat. Ini misalkan memisahkan ya memisahkan antara dua rokaat dengan salam. Nah misalkan kita milih sholat utir tiga rokaat. Maka kita pisah dua rokaat salam habis itu lanjut satu rokaat. Ya atau lima rokaat dua-dua satu. Misalkan ya tujuh rokaat sama berarti dua-dua-dua satu. Begitupun sembilan sebelas juga seperti itu. Sebelas misalkan dua-dua-dua-dua sampai lima lima kali sepuluh ya habis itu terakhir satu rokaat. Nah Al-faslu ini namanya Al-faslu yang memisahkan. Al-faslu ini wahua afdol minal wasu ya itu lebih baik daripada menyatukan menyatukan itu sholat utir digabung langsung ya satu kali salam ya itu lebih baik ya ya itu lebih baik dipisah dua rokaat dua rokaat jadi dipisah dua rokaat itu lebih baik daripada digabung itu lebih bagus daripada menggabungkan dengan satu tashahud yaitu tashahud akhir atau dengan dua tashahud dua tashahud itu misalkan rokaat ketiga tiga rokaat di rokaat dua rokaat terakhir dua rokaat terakhir dia tashahud tashahud awal dan tashahud akhir ya ya saya pahami ya jadi memisahkan memisahkan tadi dua rokaat dua rokaat dengan salam lebih baik daripada kita menggabungkan baik dengan satu tashahud itu tashahud akhir atau dengan dua tashahud di dua rokaat akhir ya di dua rokaat akhir misalkan kalau rokaat kalau tiga rokaat berarti rokaat kedua dan rokaat ketiga kalau lima rokaat berarti rokaat empat dan rokaat kelima gitu ya bitashahud ini al-akhir rotaini al-akhir rotaini ya sebagaimana sholat maghrib ya sebagaimana sholat maghrib dan juga tidak boleh ya menggabungkan dengan lebih daripada dua tashahud ya lebih daripada dua tashahud ya tidak boleh jadi misalkan setiap rokaat itu tashahud tashahud awal gitu kan atau setiap dua rokaat tashahud awal tanpa salam itu tidak boleh jadi yang boleh adalah cuma maksimal dua tashahud ya sebagaimana sholat maghrib ya di rokaat sebelum akhir dan rokaat terakhir wal-waslu khilaful awla dan menggabungkan yang seperti tadi itu ya di dalam adab syafi itu khilaful awla tidak tidak afdol tidak afdol boleh tapi tidak afdol yang afdol adalah memisahkan dua-dua-dua terakhir ditutup dengan satu rokaat ya kalau yang digabung dan itu lima rokaat atau tujuh rokaat atau sembilan rokaat atau sepuluh rokaat digabung itu hukumnya khilaful awla khilaful awla itu masih mending daripada makruh ya menyelisihi yang afdol gitu menyelisihi yang afdol nah ada pun kalau tiga rokaat ya kalau tiga rokaat digabung tadi dengan dua tashahud atau dengan satu tashahud sekalipun ya kalau digabung di madhab kita itu hukumnya makruh wafiha makruhun nah disini wafiha makruhun dan kalau misalkan itu pelaksanaannya di tiga rokaat ya digabung maka hukumnya apa makruh hukumnya makruh linnahi anhu fi khobari wa la tusyab bihul witro bisolatil maghribi ya karena ada hadith apa la tusyab bihul witro ya janganlah serumpah makan witir itu dengan sholat sholat maghribi ya selanjutnya dan disunahkan bagi yang witir tiga rokaat sunahabah dia membaca di rokaat yang pertama sabbihis farubbika al-a'la ya al-a'la terus wafithaniyatil kafirun ya dan di rokaat kedua dia membaca al-ka'firun ya dia membaca al-ka'firun wafithaniyatil kafirun al-ikhlas dan di rokaat yang ketiga dia membaca al-ikhlas wal-mu'awidhati ini dan dua surat apa pelindung yaitu an-nas dan al-fala nas dan al-fala jadi tiga surat al-ikhlas al-fala al-nas al-ikhlas al-fala al-nas itu di rokaat yang ketiga lilit tiba' ya karena ini berdasarkan kumpulan dari Nabi SAW ini direwetkan dari hadith yang ada di dalam sunan al-nasai dari pemaja su'ilat su'ilat a'ishatu radiyallahu ta'ala an-ha bi-ayyi syai'in kana yudiru Rasulullah s.a.w ya dengan surat apa Rasulullah surat mitir al-ad beliau Aisyah katakan kana yakra'u fil'ula bisab bihis marbikal a'la ya Rasulullah membaca di rokaat yang pertama dengan surat al-a'la dan di rokaat yang kedua dikul ya'yuhal kafirun dengan surat al-kafirun dan di rokaat yang ketiga dengan surat al-ikhlas dan al-falak an-nas ya ini hadith ini dinilai al-sahih ya oleh Syekh al-Bani baik nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia witir lebih daripada tiga rokaat nah maka disini dijelaskan ya salau awtara bi-akthara min salatim fayusallu lahu dhalik si salatat l-akhira intasra amma qabla hawa illa tal ya jikalau dia witir lebih dari tiga ya ya lebih dari tiga lima atau atau 7 9 11 ya fayusallu lhalika fithalat at l-akhir maka kesunahan tadi ya suara-suara tadi disunahan untuk dibaca di tiga rokaat terakhir ya di tiga rokaat yang terakhir tapi dengan syarat infasola amma qabla hawa jika memisahkan jika dia pakai cara fasol tadi dia putus dua rokaat dua rokaat dua rokaat dia melaksanakannya seperti itu dua rokaat dua rokaat dua rokaat lima rokaat ya dia salat itu lima rokaat dua rokaat dua rokaat satu ya maka di dua sama satunya itu yang terakhir itu dia disunahan baca sholat-sholat ini nah tapi kalau digabung semuanya dengan satu tasyahud misalkan ya dengan satu tasyahud maka itu kesunahan ini tidak termasuk di dalam wa illa khala dan jika dia tidak dipisah seperti tadi atau dia digabung sholatnya maka itu tidak disunahkan kenapa ya kenapa karena ada alasan ya disini disini ada nih disini saya membuka yang ada tuan disini disini sudah dilihat ya supaya tidak memiliki konsekuensi yaitu ketiadaan ya rokaat sebelumnya ya ketiadaan rokaat sebelumnya dari dari surat ya dari surat atau tatwiluha alamakublah atau atau pembacaan surat ya atau pembacaan surat yang terakhir tadi yang tiga rokaat terakhir tadi itu lebih panjang daripada sebelumnya ya lebih panjang daripada sebelumnya misalkan kita membaca kan tadi yang pertama adalah ala'ala terus al-kafirun habis itu apa namanya al-ikhlas ya al-falak dan an-nas ya al-falak dan an-nas nah kalau misalkan kita tadi pelaksanannya adalah digabung semuanya ya pelaksanannya digabung otomatis rokaat terakhir al-ikhlas al-falak an-nas ya ini lebih panjang daripada al-kafirun ya lebih panjang daripada al-kafirun nah makanya disini aw-tatwiliha ala'ama qublaha ini ini masuk disini ya ketika itu dalam satu rangkaian sholat ya satu rangkaian sholat karena digabung tadi maka ini terjadi ya terjadi rokaat terakhir lebih panjang daripada rokaat yang sebelumnya jadi itu ya menyelisihi sunah boleh tapi ya menyelisihi sunah atau misalkan awil qiro'a ala'u'iri tarpibil mushaf misalkan ya dia membaca surat sebelumnya itu tidak sesuai dengan urutan dalam mushaf ya urutan dalam mushaf atau misalkan sebelumnya tidak dia membaca surat ya maka itu tidak disunahkan ya ketika misalkan dia cuma baca suratnya di tiga rokaat terakhir nah itu berarti sebelumnya tidak membaca surat berarti itu juga menyelisihi sunah atau tadi ya konteksnya apa rokaat terakhirnya itu lebih panjang daripada rokaat yang membaca al-kafiru tadi ya itu menyelisihi sunah juga baik oleh sebab itu kesunahan membaca lala membaca al-kafirun dan membaca kalau bahasa kita trikul ada tiga kul al-ikhlas tefalak dan nanas tadi jika dia pelaksanaannya dipisah dua rokaat dua rokaat dua rokaat baru satu kalau dia digabung berarti tadi tidak masuk kesemahan baik lanjut waliman ini yang difatuhkan oleh Imam Al-Butin waliman awtaro biaktharo min salatin kiraatul ikhlas fi ulayyji fasola awwasola ya dan bagi ya yang witir ya lebih daripada tiga rokaat ya lebih dari tiga rokaat kiraatul ikhlas fi ulayyji fi ulayyji nah dan bagi yang witir lebih dari tiga rokaat kiraatul ikhlas dia disunahkan untuk membaca al-ikhlas fi ulayyji di dua rokaat yang pertama ya jadi apa apa namanya di rokaat pertama dari dua dari dua misalkan ini ya ini kan lebih dari tiga rokaat sekarang lima dua rokaat pertama dan dua rokaat kedua nah ulay yang pertama ini disunahkan pembaca al-ikhlas dan rokaat pertama di dua rokaat yang kedua ya ini juga disunahkan membaca surat al-ikhlas fasola aw-wasola baik dia apa namanya baik dia fasola memisahkan ya pelaksana dorok-dorokat atau wasola atau digabung lanjut habis itu ini yang apa namanya juga disunahkan kita setelah pelaksanaan salat utir ya kita membaca apa setelah salat utir membaca tiga kali subhanal malikil kudus ya subhanal malikil kudus banyak tiga tiga kali nah ini diriwayatkan di hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dan Namanasai Namanah ya dari hadith Ubay bin Uta'am ya tiga kali dan dia meninggikan suaranya ketika pembacaan yang ketiga lalu ya disunahkan untuk membaca Allahumma inni a'udhu biridoka min sakhatika wabimu'afatika min u'ubatika wabika minka la uhsi belum lupi lupi ya Allahumma inni a'udhu biridoka min sakhatika wabimu'afatika min u'ubatika wabika minka la uhsi thana an'alika antaka ma'atnayta ala nafsik nah ini sebagaimana yang hadis dirilatkan oleh Abu Daud Terimiti dari hadis Khorejah bin Khudafah dan hadis ini dinilai sahih ya oleh eh apaan dia dirilatkan oleh Imam Abu Daud Mumajah dan tidak ada dan di hadis ini juga dinilai sahih oleh Imam Al-Bani juga ya ya jadi membaca Allahumma inni a'udhu biridoka min sakhatika ya Allah saya berlindung dengan keriduanmu dari kemurkanan wabimu'afatika dan dari pengampunanmu dari dari apa dari hukumanmu wabika minka dan berlindung kepadamu dari ya dari darimu yaitu dari hukuman tadi ya apa namanya dari murkamu saya tidak bisa menghitung pujian atasmu engkau sebagaimana ya engkau memuji dirimu ya itu seperti itu ya jadi itu apa namanya doa yang juga disunahkan ya ketika kita sudah selesai melaksanakan soltitir baik itu tadi kita sudah membahas rokaat ya nah sekarang kita membahas waktunya ayat nah sekarang kita bahas terkait dengan waktu kapan waktu pelaksanaan solat nah pelaksanaan solat itu disini disebutkan waktul witrikat tarawih waktu witir itu sebagaimana tarawih solat tarawih baina solat isya antara solat habis solat isya habis pelaksanaan solat isya ingat habis pelaksanaan solat isya bukan setelah masuk pelaksanaan tapi habis solat isya kenapa ini saya tekankan kenapa ini saya tekankan nah ini disini dilihat walau ba'dal maghribi fi jam'it takbim karena walaupun dia melaksanakannya dia melaksanakan solat witir ini setelah solat isya yang mana ini solat isyanya di jam'at takbim dengan solat maghrib jam'at takbim artinya ini kan masih waktu maghrib belum masuk waktu isya apakah boleh kita melakukan witir ya boleh kenapa karena disini bayinah solat isya setel antara solat isya dan nanti solat fajar artinya setelah pelaksanaan solat isya misalkan kita sudah melaksanakan solat isya ketika kita sudah menjamah takdim kita sedang safar kita jamah takdim solat isya dan solat maghrib dan solat isya dan waktu itu masih waktu solat maghrib belum masuk waktu solat isya apakah kita boleh solat isya boleh kita boleh untuk melaksanakan solat pikir karena batas awalnya adalah setelah solat isya walau ba'dal maghribi fi jam'at takdim walaupun setelah maghrib ketika dia menjamah takdim nah disini jadi pelaksanaan solat pikir antara solat isya dan terbitnya fajar itu fajar sodiq waktu solat subuh walau kharajal waktu lam yajus kodohuha qoblal isya'i karawati bilba'diyati jikalau sudah keluar waktu jikalau sudah keluar waktu misalkan sudah keluar waktu sudah terbit fajar sudah terbit fajar lam yajus kodohuha qoblal isya'i dia tidak boleh mengkodoh sebelum dia solat isya'i misalkan ya ada orang terlewat solat isya'i kecapean misalkan dia ketiduran habis itu terlewat apa namanya tapi dia bangun ketika subuh sudah masuk waktu solat subuh nah ketika misalkan sudah solat subuh kan boleh sebenarnya untuk mengkodoh solat qoblal sebenarnya boleh tapi dia tidak boleh mengkodohnya ketika dia belum solat isya'i karena solat qoblal ini pelaksanaannya adalah setelah solat jadi ketika dia misalkan solat subuh sudah mengkodoh solat qoblal tapi dia belum mengkodoh solat isya'i maka dia tidak boleh karena pelaksanaan qoblal itu harus setelah solat isya'i karawati bilba'biya sebagaimana rawatib badiyah ketika misalkan kita ingin rawatib badiyah rawatib badiyah ini adalah solat sunnah badiyah sunnah badiyah isya'i misalkan ada seorang yang terlewat solat isya'nya habis itu apa namanya atau tidak terlewat dia ingin melaksanakan solat badiyah tapi sebelum solat 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 wajibnya itu gak boleh karena solat badiyah kita sudah bahas solat badiyah pelaksanaan adalah setelah solat wajib pelaksanannya setelah solat wajib ini perbedaan pandangan dengan apa yang dirajihkan oleh sebagian ulama yang lain jika ternyata solat isya'nya itu batal tadi oh ternyata saya belum butuh misalkan misalkan belum butuh tapi ketika solat hitir dia sudah butuh ada misalkan seperti itu ya atau dia ternyata batal tadi pas solat isya'nya tapi ternyata dia batal tadi ada najis di pakaiannya ketika isya'nya batal tapi dia sudah melaksanakan solat hitir dan dia sudah melaksanakan solat tarawih apakah solat hitirnya dan solat tarawihnya dianggap sah dan dia hanya perlu mengulang solat isya'nya saja nah ternyata tidak disini maka solat hitir tadi dan solat tarawih itu dianggap nafal mutlak solat sunnah biasa bukan solat sunnah witir dan solat sunnah tarawih makanya ketika dia ingin mendapatkan pahala solat witir dan solat tarawih maka perlu dia untuk mengulang kembali baik kita lanjut disunahkan disunahkan bagi yang percaya dirinya untuk bangun tidur sebelum fajar artinya bisa bangun malam dengan sendiri awwairi atau dengan bantuan orang lain disunahkan apa bagi yang bisa bangun malam dia disunahkan untuk mengakhirkan witir seluruhnya bukan solat tarawih masuk konteksnya adalah solat witir bukan solat tarawih dari malam yang dari malam bagian pertama atau awal malam misalkan habis habis kalau misalkan kita pede bisa bangun sendiri nanti bisa bangun malam baik sendiri ataupun dibantuan orang lain maka kita sunahkan untuk mengakhirkan witir kita walaupun kita tidak mendapatkan jamaah jamaah tihi yaitu fitri bitakhir fitramatul kan soal soal kitir disunahkan ketika Ramadan dilaksanakan secara jamaah disinahkan disinahkan dilaksan masyarakat jadi Jadi, walaupun tidak mendapatkan jamaah ketika di bulan Ramadan. Jadi, ketika kita mengakhirkan bitir di bulan Ramadan, soalnya kalau jamaah di bulan Ramadan itu diawal waktu sholat bitirnya. Sebagaimana kehasanakan pada zaman sekarang. Nah, ketika kita akhirkan, otomatis nanti kita tidak mendapatkan berjamaah. Tapi tetap disunahkan. Tetap disunahkan kalau misalkan kita merasa bahwasannya kita bisa untuk bangun malam, maka kita akhirkan bitir kita di sepertiga malam tersebut. Nihobari Sheikho ini, Karena berdasarkan hadis yang diriadkan oleh dua syekh, Namusim dan Imam Tukhari, Ija'alu akhir sholatikum bila yini bitho. Jadikanlah akhir sholatmu ketika malam itu sholat bitir. Dan juga mengakhirkan dari sholat malam. Misalkan kita ingin sholat tahajud. Atau sholat, tadi sholat tarawih. Sholat sunnah yang lain lah. Sholat sunnah kaya mulai. Kita ingin sholat yang banyak. Sholat terakhir. Yang kita laksanakan adalah sholat bitir. Sedangkan nanti malam kita ingin sholat 20 rokaat. Kita ingin sholat 20 rokaat. Maka sholat terakhir yang kita laksanakan adalah sholat bitir. Bagi yang tidak punya kepercayaan diri, Tidak pede. Untuk bisa bangun malam. Maka hendaknya tidak meninggalkan sholat bitir ini. Dia dahulukan sholat bitir sebelum tidur. Dan tidak disunahkan untuk diulangi. Jadi kalau kita sudah bitir di malam yang, di awal malam, maka kita tidak perlu untuk, Terus sekarang kita, oh ternyata bangun. Sebelum subuh kita bangun. Masih ada waktu untuk sholat bitir. Kita tidak perlu untuk mengulangi lagi. Dan itu tidak disunahkan. Bila disunahkan untuk mengulangi sholat bitir. Karena hadis, Tidak ada dua bitir dalam satu malam. Nah ini yang tadi saya katakan. Kemudian, Jika dia melaksanakan mitir, Setelah tidur, Setelah tidur, Dia mendapatkan pahala sholat sunnah tahajjud juga. Yang sholat sunnah tahajjud adalah sholat sunnah Yang dilaksanakan setelah tidur. Kalau misalkan dia melaksanakan sebelum tidur, Bukan setelah tidur, Atau dia tidak tidur pada malam itu, Maka dia cuma mendapatkan, Mitir saja. Tidak mendapatkan tahajjud. Ada pendapat yang bilang, Lebih baik, Dia witir, Sebelum tidur, Habis itu dia bangun. Lalu dia sholat tahajjud. Ini pendapat ya. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Pendapat pertama, Diakhirkan itu yang paling sunnah. Kalau dia bisa. Kalau dia tidak bisa, Maka dia dahulukan. Nah, Ada pendapat, Witir di awal waktu itu lebih afdol. Berdasarkan hadis yang direkta oleh Abu Hurairah, Amaroni Rasulullah, Rasulullah S.A.W. Memeritahkanku, An-Utirah Qobdana. Untuk witir sebelum ditidur. Nah, Ini bisa jadi hadisnya kasuistik. Hanya tertunjuk kepada Abu Hurairah. Jadi, Bagi pendapat, Kok ini kok, Seakan-akan ada kerancuan. Enggak, Bukan tidak rancu. Karena ketika Rasulullah, Misalkan, Memaparkan hadis, Kita harus lihat konteks beliau. Apakah hadis ini, Hanya tertuju pada orang itu saja. Yang pertama, Apakah Rasulullah, Dalam konteks memberi fatwa, Atau konteks memberikan keputusan hakim. Itu ada pembahasannya sendiri. Di dalam kursus, Kursus, Makanya ketika kita, Menerima hadis, Kita harus, Apa namanya, Tidak bisa memahami secara letterless saja. Makanya para ulama, Kenapa berbeda pandangan, Seperti itu. Hadis ini, Apakah, Hadis khusus, Tertuju pada orang tersebut, Atau ini umum bagi umat Islam. Sebagaimana, Rodok Al-Kabir, Nanti ada pembahasan, Ada hadis tersebut. Rodok Al-Kabir adalah, Menyesui bagi orang dewasa. Tapi di hadis ini, Yaitu, Waktu itu ada, Budaknya, Budaknya, Abu Hudhaifah, Abu Hudhaifah, Seorang sahabat nabi, Dia punya budak, Yaitu, Salim. Nah, Salim ini, Karena dekat sekali dengan, Abu Hudhaifah dan istrinya, Sehingga, Istrinya ini, Merasa, Aduh, Saya, Kalau misalkan pakai, Jilbab terus, Saya merasa, Tidak, Enak gitu. Di dalam rumah, Sedangkan, Salim ini, Mondar-mandir terus, Di dalam rumah. Nah, Lalu, Ya, Mengadu, Istrinya ini ke, Rasulullah. Rasulullah, Apa namanya, Kondisinya seperti ini, Seperti ini. Lalu, Rasulullah, Memberikan, Arahan bahwasannya, Ya, Sudah, Susuilah saja, Salim tersebut. Salim pada waktu itu, Sudah, Umurnya sudah dewasa. Tapi, Jangan dibayangin, Menyusunya itu langsung. Tidak ya. Bisa jadi, Tanpa ada, Itu. Bisa jadi, Dituang ke, Gelas, Dibingung, Atau seperti apa, Kita tidak, Tidak ada teknis di situ. Masalah teknis, Tidak ada disebutkan di situ. Yang jelas, Pasti, Para sahabat, Dan Nabi pun, Menghindari, Hal-hal tersebutnya. Tapi, Di hadis ini, Ternyata, Salim ketika, Meminum, Air susunya, Istrinya, Abu Huldaifah, Menjadi, Mahrum bagi, Istrinya. Tapi, Di hadis yang lain, Innamarodoh, Atu minal majaah. Sesungguhnya, Susuan itu, Karena, Lapar. Jadi, Susu itu, Air susu itu, Yang dapat mengenyangkan, Orang yang disusuinya. Yang dapat kenyang, Dari air susu, Dari asih itu adalah, Yang masih, Di bawah dua tahun. Kalau di atas dua tahun, Itu sudah tidak mengenyang, Dengan air susu saja. Innamarodoh, Atu minal majaah. Nah, Di sini, Sekarang-kadang ada, Pententangan. Nah, Jadi, Ulama memahami, Bahasanya, Salim, Konteks salim tadi, Itu, Sifatnya adalah, Khusus bagi dia saja. Khusus bagi, Dia saja. Ada pun, Hadis yang, Innamarodoh, Atu minal majaah. Tadi hadisnya umum. Ini hadis khusus, Ini hadis umum. Jadi, Tidak bisa, Kalau seperti ini, Maka kita, Pandangannya kopahensif. Sama seperti ini, Mungkin, Secara umum, Orang, Yang, Mampu untuk mengakhirkan, Witirnya, Di akhir malam, Maka itu, Sunnah bagi dia untuk mengakhirkan. Tapi yang tidak mampu, Dia diawalkan. Nah, Makanya, Hadis Abu Hurairah ini, Ini, Ini tidak bisa di, Apa namanya, Tidak bisa di umumkan. Tidak bisa menjadi umum. Karena, Kenapa? Dan kita lihat, Hadisnya juga, Amarodi Rasulullah. Rasulullah, Memerintahkan kepada, Wallahualam, Pada waktu itu, Apakah yang jelas, Perintah ini, Tertuju pada Abu Hurairah, Untuk, Melaksanakan, Solatitif, Sebelum hidup. Tapi, Kalau lihat, Keumuman hadis sebelumnya, Iji'alu, Akhiru, Solatitul, Nah, Kesunahan umum, Sunahnya umum. Karena, Perintahnya juga umum. Kalau tadi, Perintahnya cuma, Tertuju pada satu orang. Kalau yang ini, Iji'alu, Ini umum. Lebih umum lagi. Jadikanlah, Akhir solatmu, Ketika malam hari adalah, Solatitir. Jadi, Konteksnya Abu Hurairah, Hadis yang diurutkan Abu Hurairah adalah, Kita memahami itu, Konteksnya adalah, Bagi yang, Tidak punya, Fikoh, Kepercayaan diri, Apakah nanti dia bisa, Bangun, Sebelum-sebelum, Atau tidak. Tapi, Kalau dia punya, Kepercayaan diri, Bisa bangun, Sebelum subuh, Mata, Diakhirkan solatnya, Di, Di, Akhir malam tersebut. Wa'adakan Abu Bakrim, Radiyallahu anhu, Watiro, Qabla an yanama, Qabla an yanama, Thumma yakumu, Weta hajjah. Dan Abu Bakar, Radiyallahu anhu, Mitir, Sebelum tidur, Thumma yakumu, Weta hajjah. Lalu dia, Bangun dan, Solat hajjah. Wa'adakan Abu Mar, Radiyallahu anhu, Yanamu, Qabla an yutir, Waya'akumu, Weta hajjah, Weta hajjah. Ada Abu Mar, Ya, Nah, Di sini ya, Ada Abu Mar, Dia tidur, Sebelum mitir, Lalu bangun, Solat hajjah, Dan solat witir. Jadi beda. Abu Bakar, Witir, Tidur, Solat hajjah. Umar, Tidur, Witir, Tidur, Bangun, Solat hajjah, Solat witir. Fa'tarufa'a'ila Rasulillah, Lalu, Mereka berdua, Berdebat, Ke Rasulullah, Mana nih yang paling afdol, Fa'kola, Hada'a khudabil hazmi, Yang ada Abu Bakar, Wa'ada'a khudabil kuwa. Hada'a khudabil hazmi, Wa'ada'a khudabil kuwa. Maksudnya apa? Abu Bakar, Mengambil kehati-hatian. Apa namanya? Daripada nanti saya takut ketiduran, Tidak bisa melaksanakan solat witir, Maka saya laksanakan dia ulang. Jadi Abu Bakar, Termasuk orang yang mengambil hati-hati. Kalau sehidina omar, Nah ini mengambil, Dia merasa percaya diri dengan kekuatannya, Bahwasannya saya bisa untuk melaksanakan witir di akhir waktu. Nah ini makanya, Setiap orang punya kondisinya masing-masing. Tidak bisa kita sama ratakan. Oleh sebab itu, Jangan sampai ketika kita misalkan melihat orang, Dia tidak bangun malam. Kita tidak bisa menyamakan diri kita, Orang lain dengan diri kita. Karena setiap orang itu punya kondisinya masing-masing. Wakatul ruwiya'an Uthman, Mithlu fi'li adibak. Dan diriakan, Uthman juga melaksanakan sebagaimana, Apa yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Wanali, Mithlu fi'li umar. Dan ali, Seperti apa yang dikerjakan oleh umar. Radiyallahu anhumar. Ada pun Imam Buzali mengatakan, Di dalam kitabnya Al-Wasid, Dan Imam Shafi'i lebih memilih, Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ini sifatnya pilihan. Ini sifatnya di pilihan. Ada pun dua rokaat yang dikerjakan oleh sebagian manusia, Julusan, Dalam kondisi duduk, Ba'dal witri, Setelah sholat itir, Maka itu tidak termasuk sunnah. Jadi mungkin di zaman beliau, Ada yang melaksanakan, Dua rokaat, Dilaksanakan dengan duduk, Setelah sholat itir. Kan boleh ya sholat sunnah, Boleh tidak dilaksanakan dengan petir. Boleh dengan duduk. Nah, ada sebagian manusia, Sebagian kalangan yang melaksanakan, Dua rokaat tersebut. Nah, Dengan duduk tadi, Setelah sholat itir. Maka ini tidak termasuk sunnah. Sebagaimana, Yang dijelaskan oleh Imam Yudjari, Dan Imam Yudjari Al-Zakari Al-Sarih. Al-Fil Majmu'a, Berkatin di dalam kitabnya, Majmu'a, Dan janganlah, Tati budaya. Dengan siapa? Dengan yang meyakini kesunahan hal tersebut, Dan orang yang menyuruh, Untuk sholat itu. Karena itu, Didasari atas kebodohan. Baik, Mungkin sampai sini saja. Apa yang saya sampaikan? Masya Allah ya. Kalau kita sedang sholat di rumah, Kemudian, Anak kita mengundang mandi di tempat sholat kita, Dan kadang menghalu kita juga, Kemudian dia pergi, Lalu datang lagi. Sedangkan, Adal Tuhan, Bahwa kopok anak kita, Ada nabi sepakainya, Kalau hanya otan saja, Tidak yakin, Walaupun zonnya itu golib, Maka sholatnya sah. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau misalkan yakin, Kita rasa-rasa, Oh ternyata, Apa namanya? Seperti ada kencing di dalamnya, Seperti itu ya. Maka, Kalau kita yakin, Kalau hanya otan saja, Itu tidak membatalkan ya. Tapi kalau kita yakin, Maka, Itu baru membatalkan. Kalau hanya otan, Tidak membatalkan. Kalau yakin, Kita membatalkan. Kita sudah yakin, Misalkan, Oh iya ada, Najis di situ. Ada najis di situ, Maka, Solusinya, Kalau kita mengambil pandangan, Mata Shafi'i yang tadi, Seperti tadi. Kalau yakin, Berarti bakal gitu. Dan perlu untuk mengulang sholat kita. Nah, Tapi, Walaupun, Mungkin ya, Di dalam madhab yang lain, Ada solusi yang, Tanpa perlu untuk mengulangi sholat kita. Ya mungkin nanti bisa dicek ya, Di madhab yang lain. Tentu harus ditanyakan kepada orang yang, Ahli ya, Ahli dalam madhab tersebut. Itu nanti bisa di cross check kembali. Kalau tidak salah ya, Ada yang berpendapat, Kalau tidak salah ya, Tapi ini perlu dicek. Sama orang yang kompeten ya, Bukan, Ananya yang bukan. Salkan dia, Matabnya Shafi'i, Tapi dia, Berpendapat, Dengan, Pandangan yang lain. Silahkan nanti di cross check lagi. Ada pun di madhab Shafi'i, Kalau kita yakin, Di situ ada, Ada najisnya. Karena kita itisol kan, Itu ya. Karena kita nyambung. Tadi ketika, Anak kecil, Memeluk kita, Berarti, Ada itisol di situ, Ada sambung. Berarti, Kita, Apa, Apa, Baju kita, Badan kita, Ini, Itisol ya. Nyambung dengan, Sesuatu yang, Dia membawa najis. Dia membawa najis. Yang seperti itu. Baik, Mungkin itu ya. Yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan. Komodon ini, Kita bisa gunakan kekuatan, Untuk bisa, Mengoptimalisasi, Ibadah kita. Baik, Mungkin, Naktafi bihadal padar, Naktafi bihadal padar, Naktafi bihadal hamdallah, Wa kafadu majilis, Alhamdulillah, Amin, Subhanakallah, Wa alhamdulillah, Wa alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.